Sekali lagi, tidak hanya brand-brand internasional aja yang punya resale value Tapi 5 produk lokal ini itu punya resale value yang ya lumayan, ya lumayan Bahkan bisa lumayan banget cuy Halo semuanya, balik lagi dengan saya Nori Farisma cuy Nah, di video kali ini saya ingin menyampaikan Mungkin nanti teman-teman ada tambahan, seperti biasa tuliskan di kolom komentar di bawah 5 produk lokal yang kalau dijual itu bisa untung alias auto cuan cuy Jadi, sekali lagi tidak hanya brand-brand internasional aja yang punya resale value Tapi 5 produk lokal ini itu punya resale value yang ya lumayan, ya lumayan Bahkan bisa lumayan banget cuy Baik, kita mulai Yang pertama, yaitu ada 2 Gimana sih? Pertama kok 2? Yaudah lah, pokoknya gitu Yaitu dari Merchandise Band Yang pertama tentu teman-teman tau semuanya Yaitu antara kolaborasi Seringai dan Raisa kemarin Itu bahkan sudah rilis lebih dari 3 kali, 4 kali ya Itu dan rilisnya itu selalu banyak banget Dan selalu auto sold Dan ketika dijual kembali, wah lumayan untung cuy Dan untungnya itu lumayan gede banget ya Mungkin teman-teman semuanya sudah tau bahwa harga retail dari t-shirt merchandise ya Dari Seringai yang kolaborasi dengan Raisa itu 150 ribu rupiah Dan itu yang mengeluarkan adalah Lowless Jakarta Tapi sampai saat ini ya Sampai saat ini itu harganya stay diantara 250 ribu sampai sekitar 350 ribu rupiah Jadi produk lokal pertama yaitu dari t-shirt merchandise band Kolaborasi antara Seringai dan Raisa Yang kalau dijual itu masih auto cuan Yang kedua masih tetap dari merchandise band Tapi ini bandnya udah bubar tapi masih aktif mengeluarkan t-shirt merchandise-nya Yaitu salah satu pentolongnya adalah Kang Harry Sutrisna alias Kang Ucok alias Marge Van Gord Yap, benar sekali yaitu Homicide Nah, setiap t-shirt-t-shirt merchandise dari Homicide Itu selalu punya resell yang boom, lumayan fantastis cuy Lumayan fantastis Rangenya ya, resellnya ya Itu sekitar 200-350 ribu cuy Dan stabil di harga itu padahal bubar tahun 2007 Tapi sampai sekarang angka Ucok itu masih aktif banget Jadi untuk yang kedua yaitu dari grup Hope Homicide Yang t-shirtnya itu selalu membawa idealisme karya-karya Yang pokoknya pesan moralnya itu cadas banget Kemudian yang ketiga setelah dari merchandise band Sekarang kita ke clothing Yaitu yang kemarin cukup boom bastis di dunia Instagram Yaitu siapa lagi kalau bukan brandnya Arief Muhammad Yaitu Billionaire Project Yaitu Billionaire Project Yaitu kemarin itu sempat wow banget Dan akhirnya karena hal itulah Semua artikel dari Billionaire Project itu punya resell value yang wow fantastis juga Meskipun harga dari t-shirt-t-shirtnya ya Eh saya bicarakan t-shirt aja Untuk t-shirt-t-shirtnya itu ya sebenarnya ya lumayan Menurut saya ya Yaitu di angka sekitar 250 ribu rupiah Yang kemarin itu mereka melelang Ya salah satu artikelnya yang kolaborasi dengan Hari Merdeka Mereka melelang salah satu artikel ya Hari Merdeka Kan jirikas dari Billionaire Project itu selalu punya nomor seri ya Jadi mereka mencetak mulai dari 1 pieces sampai 200 pieces Dan khusus untuk Hari Merdeka itu kemarin kalau nggak salah harganya 350 ribu rupiah gitu untuk retailnya Tapi untuk khusus yang nomor 74 itu mereka keep Ada suatu hal untuk membantu Ya ini sebenarnya lelang amal ya Kemudian yang nomor 74 itu dikeluarkan Dijual ke masyarakat tapi dalam bentuk lelang Dan boom pecah banget Bisa tembus angka 40 juta rupiah untuk sebuah t-shirt Supreme Sorry men Nggak ada apa-apanya men Nggak ada apa-apanya Berapa orang Indonesia itu kalau misalkan diajak beramal itu Suka banget dan I like it I like it ya Semoga semua brand lokal nanti punya nasib yang sama Seperti billionaires project Kemudian brand yang keempat Ya ini brand yang nggak ada mati-matinya men untuk kita bahas ya Ya mantep lah semuanya pasti tau Yaitu dari brand sepatu kompas Kemarin beberapa waktu yang lalu Kalau nggak salah minggu lalu sebelum kalian nonton video ke ini Ketika video ini tayang Ya minggu yang lalu itu mereka offline travel Dan sistemnya silent travel Pake headset semuanya men Buuh Pecah banget Raffel Jordan kalah cuy Raffel Jordan kalah cuy Ini sepatu lokal Sudah saya repot mau bicara gimana lagi Yang pasti brand ini selalu sold out Ya bukan sold outnya dalam hitungan menit cuy Hitungan detik cuy Langsung auto sold out Buset 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 Ya artikel kompas tapi tidak semuanya punya resale value Ya lebih yang gazelle dan seterusnya Atau era setelah gazelle itu punya resale value Tapi untuk kompas yang sebelum-sebelumnya Itu ya standar ya Bukan standar lagi Yang mungkin saya katakan malah nggak punya resale value Ya tapi kalau gazelle ke atas Itu wah untuk gazelle sendiri itu kan Harganya kalau yang lo sekitar 200 ribuan Kalau yang high itu sekitar 300 ribuan Itu punya resale value Kalau lo jual kembali Resale sekitar 400 sampai 700 ribu rupiah Kalau nggak salah ya Kalau besar 100 ribu rupiah mungkin Jarang laku tapi mungkin sekitar 600 ribu rupiah Kemudian yang kedua punya resale value tinggi Yaitu yang kemarin kolaborasi dengan brand-brand Ya Itu kalau nggak salah Pernah terjual di angka 1 jutaan rupiah Yang ini dilelang lewat akunnya Bedes Monkey Ya itu ada kompas high Ada kompas low Yang ini merupakan Digambar langsung Buah seniman besar Dimana sepatu ini merupakan sepatu custom ya Yang digambar oleh Eka Mardis dan Ade Itameda Dua orang ini merupakan dua seniman besar ya Dimana dua-duanya itu langsung dijual lewat lelang Dan itu dua-duanya ya Itu sold di harga 8 juta rupiah Sepatu lokal 8 juta rupiah Karena memang hasil dari lelang tersebut Itu bukan semata-mata untuk kompas ya Memang dipersembahkan untuk misi kemanusiaan juga Dimana salah satu artikelnya itu yang paling saya suka Ya yaitu Menggambarkan salah satu harimau asli Bali Yang merupakan harimau terakhir Bali Dan itu dibunuh tahun 1925 Culture yang dibawa juga Indonesia banget Ya nggak salah Kalau misalkan harganya bisa tembus sampai 8 juta rupiah Kemudian brand yang kelima Ya mohon maaf Sebenarnya brand yang kelima ini Yaitu semua brand itu punya kesempatan Untuk punya resell value Punya kesempatan untuk bisa diminati banyak orang Punya kesempatan untuk memiliki penjualan Atau market price yang besar juga Punya kesempatan untuk dicari-cari banyak orang Tinggal bergantung dari brand itu sendiri Bagaimana dia membranding marketingnya Bagaimana dia menjaga konsepnya Dan bagaimana dia mempersiapkan produknya untuk dijual Jangan hanya punya produk satu Punya produk dua Kemudian langsung PDA Pasti punya saya akan laku keras Tanpa disertai dengan branding marketing yang joss Ah brand saya pasti akan banyak yang dicari Tanpa dipersiapkan dengan konsep yang matang Sekali lagi semua brand itu punya kesempatan yang sama Seperti produk-produk lokal yang saya sampaikan sebelumnya Sekali lagi semuanya punya kesempatan yang sama Tinggal teman-teman pelaku industri kreatif Teman-teman yang ada di produk lokal Mau berusaha keras untuk menemukan itu Atau tidak Semuanya tidak didapat dengan instan Tapi semuanya melalui dengan proses Baik mungkin segini dulu untuk video kali ini Jadi kalau misalnya teman-teman punya informasi Ada brand lain yang punya resell value yang tinggi Bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar di bawah Sekali lagi brand yang baru-baru ya Kalau brand yang lama-lama Udah pernah ada di video-video saya sebelumnya ya Silahkan kalian cek Baik segi dulu untuk video kali ini Sekali lagi ayo teman-teman semuanya Bangga pakai produk lokal Karena lokal istimewa Saya Narif Arisman Thanks for watching Stay positive and your daily break See you next time